Selama tahun 2022, setidaknya ada 7 startup yang sudah melakukan PHK Masal. Assalamualaikum Wr. Wb. Apa kabar teman-teman semua? Di hari ini kita akan coba mengulas beberapa startup yang sudah melakukan PHK Masal selama tahun 2022 atau sebelumnya. Siapa saja mereka, saya sudah mengumpulkan dari berbagai sumber, setidaknya ada 7 perusahaan. Dan hari ini, sebetulnya saat saya membuat konten ini, ada kabar bahwa lain Indonesia yang sudah menjajakan kakinya di Indonesia beberapa tahun terakhir juga melakukan PHK Masal. Dan inilah 7 perusahaan rintisan atau startup yang sudah melakukan PHK Masal. Seperti kita tahu, banyak startup saat ini yang melakukan PHK Masal dengan berbagai alasan. Ada yang katanya untuk melakukan efesiensi, ada juga yang kabarnya ada penyesuaian bisnis model yang awalnya B2B kemudian menjadi B2C atau B2C menjadi B2B. Ada juga yang memang terpuruk akibat pandemi COVID-19 dan ada juga yang mungkin kalah bertarung dalam persaingan dengan kompetitor dalam bidang yang serupa. Yang pertama yaitu adalah jenius. Nah jenius ini yang saya tahu adalah perusahaan yang bergerak pada bidang edukasi. Dulu model bisnis jenius adalah dengan membagikan soal-soal atau latihan soal ini menggunakan DVD atau menggunakan CD. Nah seiring dengan pergembangnya waktu, jenius masuk ke pasar online dengan menghadirkan e-learning atau buang soal yang bisa diakses secara online. Nah pesaing utama dari jenius tentu ada yang namanya ruang guru. Nah selain itu ada juga startup-startup baru lainnya yang juga masuk di pasar yang sama seperti 100 institut. Nah teman-teman jenius kabarnya melakukan PHK massal sampai 200 karyawan dan alasannya adalah perubahan proses bisnis dan mungkin alasan lainnya. Itu yang pertama jenius. Yang kedua adalah link aja. Teman-teman tahu link aja. Link aja ini semacam gateway ya. Semacam gateway antara bank-bank yang ada di Indonesia. Kemudian menggunakan platform yang sama. Yaitu link aja untuk melakukan transaksi antara bank pemerintah atau juga banyak aplikasi-aplikasi yang tersedia di dalam link aja. Khususnya yang berhubungan dengan PPOB seperti tagihan, kemudian pembayaran QR dan yang lainnya. Jadi salah satu gatewaynya misalkan saya punya dana di BNI, mau ditarik di Mandiri. Nah bisa dimasukkan ke link aja, kemudian bisa ditarik di ATM Mandiri. Salah satu fungsinya saja. Tetapi link aja ini memang baru, kemudian ini didukung penuh oleh Telkom Indonesia. Dan ada perubahan proses bisnis juga yang terjadi di link aja. Banyak sekali e-money atau e-wallet seperti link aja yang hadir dalam 3 tahun terakhir. Ada OVO, kemudian ada dana, kemudian yang terbaru ada Sopipay. Belum lagi e-money-e-money yang memang diproduksi atau dibuat langsung oleh bank-bank pemerintah atau bank-bank swasta. Nah link aja kabarnya juga melakukan PHK massal lebih dari 100 orang. Itu link aja. Kemudian yang ketiga siapa? Yang ketiga ini Fabelio. Fabelio ini kayak satu bidang dengan IKEA ya. Dengan IKEA, kemudian dengan Selma. Nah Fabelio juga sama ini pelayanan online atau penjualan online yang berhubungan dengan furniture atau interior rumah. Fabelio juga kabarnya melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Tani Hub. Nah teman-teman kalau di jalan ketemu motor yang bawa dus isinya adalah sayuran, itu adalah salah satu layanan dari Tani Hub. Jadi menghubungkan antara pembeli and user yaitu masyarakat dengan para petani. Nah disokong oleh Tani Hub kemudian didistribusikan oleh Tani Hub. Sebagian katanya ada warehouse-nya oleh Tani Hub. Nah kabarnya juga Tani Hub melakukan PHK besar-besaran di Tani Hub. Dengan alasan bahwa Tani Hub sedang melakukan penyesuaian model bisnis yang awalnya B2C langsung ke masyarakat tetapi berubah menjadi B2B. Jadi kemungkinan sayur-sayur atau hasil tani yang didapatkan dari para petani tidak lagi disuplai ke masyarakat langsung. Tetapi ke bisnis seperti perhotelan, kemudian bisnis-bisnis kuliner, atau bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh produk-produk dari para petani. Nah Tani Hub sudah melakukan PHK cukup besar kabarnya seperti itu dan disebabkan karena ada perubahan model bisnis tadi. Yang kelima adalah uang teman. Nah uang teman ini fintech ya teman-teman atau financial technology. Jadi layanan utama dari uang teman seperti nama dari perusahaan itu sendiri yaitu memfokuskan diri pada peer-to-peer lending atau pinjaman secara online ya. Antara uang teman dengan masyarakat langsung. Nah kabarnya saya tidak tahu detailnya kenapa dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan para karyawannya. Tetapi memang kabarnya sampai hari ini masih ada beberapa masalah yang masih terkatung-katung yang berhubungan dengan PHK dari uang teman ini. Begitu ya. Tapi memang setiap bisnis apalagi saat ini kita lihat bahwa peer-to-peer lending begitu banyak. Kalau kita lihat list dari peer-to-peer lending yang di-approve atau yang di-validasi oleh OJK itu listnya lebih dari 100. Belum lagi yang ilegal dengan gampangnya memberikan izin kepada atau memberikan dana kepada masyarakat melalui pinjaman online yang ilegal begitu. Nah startup salah satu yang bergerak pada bidang fintech adalah uang teman. Dan yang keenam adalah JDID. Ada yang bilang bahwa JD ini sudah tidak startup lagi karena memang sudah besar ya dan disokong oleh perusahaan yang lebih besar yaitu JD. Dan JD juga kabarnya memang ada perubahan proses bisnis atau perubahan model bisnis dan juga ada efesiensi. Akhirnya melakukan hubungan atau pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir yaitu adalah si cepat. Nah kalau si cepat ini sampai melibatkan pemerintah yang ingin turun tangan akibat PHK masal yang dilakukan oleh si cepat. Sekitar 300 kurir yang ada di Jakarta saat itu kabarnya itu dilakukan PHK masal. Banyaknya pemutusan hubungan kerja di startup. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah akhir kejayaan dari startup. Ada juga yang mengatakan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh startup sendiri. Startup itu sendiri karena banyak juga startup yang bisa stable. Banyak juga startup yang masih bisa berdiri kokoh hingga saat ini. Walaupun mungkin ada yang bilang masih berdarah-darah. Dan ada juga selentingan orang yang bilang bahwa gaji orang-orang yang di startup ini rata-rata gajinya gede. Yang menyebabkan beban perusahaan atau beban operasional khususnya untuk gaji itu sangat besar dari sebuah startup. Akhirnya ada yang startup tidak lagi bisa membiayai karyawannya sendiri. Dan yang terakhir ada yang bilang bahwa startup ini sudah habis uangnya yang dibakar. Ada juga yang bilang bahwa startup sudah kesulitan untuk mencari pendanaan baru untuk menutup kerugian mereka. Dan akhirnya yang dilakukan adalah pemutusan hubungan kerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!